Pemirsa, rangkaian berita terkait dengan pemerintahan di Ibu Kota Jakarta akan disampaikan oleh Keja Netanya langsung dari Balai Kota. Keja, silakan. Ya, Egan, berita dari Balai Kota terkait dengan adanya pelaksanaan sistem ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta, Toba Suki Caya Purnama, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ahok, menganggap pelaksanaan sistem ganjil genap sudah berjalan efektif. Ahok memastikan bahwa pelaksanaan sistem ganjil genap ini akan terus dilakukan dan dirinya akan menindak semua pihak yang berusaha untuk memanipulasi sistem tersebut. Gubernur Ahok mengakui adanya upaya memanipulasi sistem ganjil genap melalui pemalsuan plat nomor kendaraan. Ahok mengingatkan pemalsuan plat nomor termasuk pelanggaran pidana dan ada hukuman penjara bagi para pelanggar. Meski demikian, Ahok percaya jika pemalsuan plat nomor tidak akan banyak dilakukan para pengguna kendaraan. Berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Toba Suki Caya Purnama. Nanti gampang, kita dapat, nanti lama-lama dia pasukan kan pidana. Saya kira orang Jakarta juga mikir kok kalau mau memalsuin plat. Bagi itu liat plat kan dia mulai secara acak kan lewat. Nanti kan mulai ada juga beberapa CCTV. Jadi supaya di dalam internet itu cek juga. Kira-kira mobil ini masuk akal, gak ada nomor sekian. Bisa diacak. Tapi kalau kamu malsunya agak bodoh, kamu malsunya masih agak pintar juga tuh. Cari mobil yang sama, sejenis. Terus masih ada plat yang warna juga masih mirip. Takutnya secara acak ketemu. Kalau itu ketemu kan kita udah tau nih kamu pernah lewat sini kan. Pidana berat itu. Saya kira orang gak mungkin bodoh banget lah. Mau dipidana, masuk penjara hanya gara-gara dia mau. Ya bisa aja dia gak ketangkap. Tapi kalau ketangkap, sial benar. Kita gak mungkin ampunin. Jadi kalau kita ampunin, maafkan dia palsukan plat. Kalau kamu pakai plat yang hari ini ganjil masuk, kita masih maafkan sebulan. Kalau sampai ketangkap juga dendah doang, masih wajar. Kalau mau palsuin, udah pidana. Saya kira orang, dan kami gak akan maafkan. Karena ini untuk buat syok terapi. Jadi begitu ketangkap punya, pidanain. Penjarain aja. Ada berapa sih kelas penengah mau masuk penjara, cuma gara-gara plat nomor gitu loh. Tapi kalau dia mau ya silahkan. Pasti kami penjarain.